Sujud syukur seorang calon haji di Kabupaten Sumedep Madura yang mengira dirinya akan berangkat ke Tanah Suci viral di media sosial. Ya, iya batal berangkat karena terkendala batasan usia dan visanya tidak keluar dari Kerajaan Arab Saudi. Video sujud syukur Atman calon haji warga Sumedep Madura ini viral di media sosial. Karena 4 hari menjelang pemberangkatan, Atman dinyatakan gagal berangkat oleh Kementerian Agama Kabupaten Sumedep karena usianya yang menginjak 65 tahun. Padahal persiapan keberangkatan semuanya sudah disiapkan. Dua tas yang diberikan panitia haji sudah diikat lengkap dengan nomor kloter dan nomor paspornya. Karena sudah satu bulan menunggu, uang milik Atman pun kini sudah nyaris habis. Sudah memang betul sudah tidak bisa, ia terpaksa pulang soalnya keuangan sudah menipis. Nah ini yang jadi masalah, kenapa pas Hamin 3 udah dapet semuanya, tinggal prepare, nomor room udah ada, nomor semuanya udah ada, pas gagal gitu. Jadi kita sebagai keluarga itu minta pertanggung jawaban lah dari pihak Depak gimana solusinya gitu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedep, Kaironi Hidayat, menduga ada pihak yang menyampaikan berita tidak benar kepada Atman. Di Jawa Timur, ada 18 calon haji yang pisahnya tidak keluar karena ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Saya juga sudah melihat Youtube Pak Atman sujud syukur itu karena ada informasi yang sampai ke beliau bahwa beliau jadi berangkat berdasarkan undangan yang sudah tersebar di media sosial. Atman merupakan calon haji asal Kepulauan Kangan yang sudah satu bulan berada di Sumedep untuk mengikuti persiapan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hingga Kamis, Atman dan keluarganya belum kembali ke Kangan dan berharap masih bisa berangkat. Ahmad Rahman Sumedep, Madura Kita juga doakan ya, semoga juga masih ada kesempatan untuk berangkat di tahun depan. Kita balik ke informasi lainnya, seorang nenek berusia 77 tahun di Cipayung, Jakarta Timur mengisi sisa hidupnya dengan berjualan keliling kampung. Ya, pedagang lontong pecel ini tinggal seorang diri setelah suaminya wafat, sementara anak sematawayangnya tak pernah lagi menjenguknya. Lontong, lontong, lontong Sendiri, menjadi teman bagi Mbah Martini. Suaminya sudah wafat, keberadaan anaknya pun tak diketahui. Sendirian, nenek 77 tahun ini bertahan dari kerasnya hidup di Jakarta dengan cara berjualan lontong pecel. Sudah 25 tahun Mbah Martini menjual lontong pecel. Ia berkeliling dari pagi hingga siang di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Ia tak menampik jika kini tubuh dan tenaganya sudah tidak sekuat dulu lagi memikul beban dagangan setiap hari. Namun Mbah Martini tidak mengeluh. Semampunya, ia berusaha menjalani takdir hidupnya hari demi hari. Berat yang pertama itu kaki lah. Kakiknya itu nggak bisa kalau bakal jalan naik yang tinggi gitu. Harusnya yang jalan begini-begini gitu aja. Saya kalau pakai berubah nggak berani karena kita nahannya itu kurang kuat gitu. Jadi biarin aja digini aja deh diindit sama diteng-teng gitu. Kalau pakai durungan kita nggak berani. Soalnya nanti jalannya kan begitu. Turun naik, turun naik. Nanti kalau jumplang malah kita nggak jadi dagang. Bagi Mbah Martini, tidak ada pilihan lain untuk menyambung hidup. Jika tak berjualan, ia tidak mendapatkan uang. Namun berjualan bukan berarti membuatnya berkecukupan. Rata-rata ia hanya mendapat 40 ribu rupiah. Itu pun jika lontong pecelnya ludes terjual. Kita set jujur-jujurnya aja ya. Kalau kita bawaan banyak, itu bisa 40 ribu. Ya, kalau kita bawaan ini penuh. Pecel penuh, lontong banyak, guringan banyak gitu loh. Ada ketan. Itu bisa 40 ribu memang. Ya begitulah kita numpang makan. Bener. Kita nggak poong. Satu porsi lontong pecel, lengkap berisi sayur dan gorengan. Dijual dengan harga 5 ribu rupiah saja. Begitu juga dengan kue-kue lain. 5 ribu rupiah untuk 4 buah. Selain murah meriah, para tetangga ini berempati dengan nasib dan perjuangan sang nenek yang selalu semangat. Semenjak dia dagang di sini sih. Enak seolahannya soalnya. Enak murah ya? Ya, enak dan murah. Sebagiannya itu karena dia kasihan saya sama dia. Dia sendiri di sini merantok. Nggak ada anak, nggak ada apa. Jadi kita sama tetangga saling bantu aja dah. Kasian, sendirian gitu. Nenek-nenek, nggak ada temannya. Kebantuin sih saya. Orangnya pantang menyerah, mbak. Dia orangnya baik. Ya, suka tegur sapa sama tetangga, suka nawarin makanan kalau dia suka banyak makanan gitu. Belum lama berkeliling, mbak Martini sudah merasakan lelah. Yang penting, ada tempat untuk berteduh sudah cukup baginya untuk beristirahat sejenak. Bekal makanan dari tetangga atau pecel dagangan menjadi menu makan siangnya. Meski terlihat baik-baik saja, sesungguhnya mbak Martini sedang merasakan sakit. Di usia senja, tubuh rentanya sudah meminta banyak diistirahatkan, bukan bekerja keras sampai sekarang. Sakit, asal duduk begini ya. Ntar kalau lagi terasa sakit, masya Allah. Benar-benar, bukannya kita bincang buat-buatan nggak, beneran sakit itu. Lelah seharian berjualan, mbak Martini kembali ke kontrakan sederhana yang ia sewa 300 ribu rupiah per bulan. Di ruangan 2,5 x 3 meter ini, mbak Martini melepas lelah sekaligus mengobati rasa sakitnya. Tak hanya sakit raga, sakit hati pun ia rasa. Seringkali ia mengharap kabar dari putri sematawayangnya yang tak pernah lagi menjenguk atau memberinya kabar. Kerinduan yang berubah menjadi beban. Kangen lah, ya biarpun kangen gimana deh. Ya Allah gimana ya, ya ada sedih, ada semangat, ada ikhlas. Habis gimana lagi kalau kita nggak ini ya, emang udah nasibku begini gitu. Ya udah nggak ini. Hidup sendiri, mbak Martini pun ikhlas menjalani takdirnya. Keberadaan orang-orang sekitar menjadi semangatnya untuk terus berbuat baik dan saling membantu sesama. Putifan Pudi, Imam Muhairib, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.